saya sudah upload disini tapi ini saya update untuk video yang berkualitas lebih banyak di atas gak cerah ya kalau cerah biasanya kelihatan puncak gunung lawu itu disana itu kelihatan ini pisangka yang bernuansa Jepang kalau di di apa di dalamnya konsepnya Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya untuk siang hari ini akan saya tunjukkan suasana tanjakan Kawangmangu lewat jalur baru jadi bisa dibilang jalur ini bisa dibilang banyak temen-temen yang bilang jalur New Zealand ya seperti di New New Zealand karena disini ke pemandangannya sangat keren ya banyak kafe-kafe berdiri disini untuk kali ini akan saya update terbaru sebenarnya saya sudah sering ya sudah sering membuat kontek disini mungkin dua sampai tiga bulan yang lalu saya sudah upload disini tapi ini saya update untuk video yang berkualitas lebih baik lagi nanti akan saya itu akan saya usahakan saya upload di Voke yang 60fps di depannya ada rumah makan Belumbang Resco jadi perlahan kita berjalan perlahan-lahan saja ya sambil mengikmati keinggahan alam jalur baru Kawangmangu jadi banyak temen-temen yang bilang disini mirip di New Zealand ya sayangnya tapi sayangnya untuk siang hari ini enggak kabutnya enggak turun biasanya kalau kabutnya turun ku iskimewa ada cafe lejengger sebelah kiri saya di depan ku ada rumah putih rumah ikonnya Kawangmangu jadi seperti ini ya pemanggahannya super keren subhanallah dan sekarang sudah banyak kafe-kafe baru ya disini dulu enggak sebanyak ini dulu sih warung-warung biasa kayak gini ya enggak ada kafe yang lebih modern dan sekarang berkiri kafe-kafe modern yang apa ya saya menyediakan rooftop di atas ya ruang terbuka di atas jadi banyak ya kafe bisa divilang kafe menjual view ya bukan bukan menjual sama uang cuma buat pengarik Hai wisatawan biar mau ngopi disitu ya dia bangun rooftop di atas seperti di depan nih di atas ini kelihatan ada atap di atas sendiri ya keren kalau foto-foto disitu ada background rumah putih Kawangmangu ini kita mengajak jual kanan hias waktu ongore skoeng kopi banyak sekali ya rumah-rumah makan warung cafe udaranya sangat dingin padahal ini siang hari ya jam berapa ini jam 2 hari ini hari Sabtu tanggal 4 September 2021 ya saya enggak sendiri agak enggak iskri tapi lagi ngopi saya tinggal di depan ini ada kafe The Bridge ah keren ini Hai agar rooftopnya di atas dengan properti payung huh ini juga baru ya belum lama hai 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 ada warungin bahman nefrokuit enaknya selepa ya Rengganis risiko nggak enak pemandangannya bokongin mobil jadi seperti ini ya suasanya jalur baru Kawangmangu bisa dibilang jalur New Zealand ya Kawangmangu ada cafe Insoku ya ini juga baru ya baru beberapa bulan enggak belum ada dua bulan ya Insoku ini subhanallah kerennya enggak bosan ya saya lewat sini sebenarnya sudah sore ya tapi enggak pernah bosan kalau yang adem-adem kayak gini sebentar saja kamera dulu Oke nyala udaranya sangat dingin jadi ini perjalanan perjalanan ini nanti akan saya akhiri di di cemoro kandang ya bisa soalnya di cemoro kandang sekarang juga banyak kafe-kafe baru banyak warung-warung baru yang menyediakan rafter di atas ya ada ruang terbuka di atas subhanallah kerannya untuk video turunan gondosuli linknya akan saya sertakan di deskripsi ya jadi turunan gondosuli itu jalur lama Kawangmangu bisa dibilang jalur sebelahnya ini jadi sebelum ada jalur ini sudah ada jalur lama ya jalur ini merupakan jalur baru dari jalur Kawangmangu kita mengajak apa kabar teman-teman semua semoga baik-baik saja ya hari ini masih dalam masa PPKM perpanjangan dan buat kalian yang baru masuk di channel saya jangan lupa dukung saya dengan cara klik subscribe di like di komen-komen jadi untuk kali ini saya update perkembangan jalur baru Kawangmangu dengan kualitas video yang lebih baik ya ada apa ini sate raja wah ada balonnya di atas teksas warung apa ini gak kelihatan ya teksas warung teksas di sebelah kiri saya kelihatan gondosuli jalur lama gondosuli kelihatan mereka menganjak bergeraknya sangat dingin padahal saya pakai jaket ya agak warung makan apa ini gak agak ngamanya seperti ini suasananya untuk jalannya mulus ya banyak yang mulus cuma ada keambalan sedikit ini ada angkringan sakra sebelah kiri saya kita cek kamera dulu oke nyala karena apa karena kamera saya ini kalau gak sering dicek kadang sekak ya memang penyakitnya GoPro kayak gitu kita mengaik warung makan angkajah banyak sekali ya warung-warung sekarang dulu ini sedikit ya sekarang banyak perkembangan banyak warung-warung ugaranya dingin sebelah kiri saya kelihatan ya subhanallah keren pemanggangannya memang kalau berwisaka di gunung itu gak ada bosannya kalau saya karena ugaranya sangat dingin jadi kalau saya di bawah lagi longgar dan cuaca di bawah pakasku biasanya saya larinya ke sini lumayan ya satu jam ya dari rumah saya gak terlalu ramai ya padahal ini hari Sabtu jadi seperti ini suasananya tapi biasanya yang ramai itu di perbakasan ya angkara cemoro kanggang dan cemoro seu biasanya gak ngongkrong tuh disana ya dari anak klub mungkin mungkin yang lagi jalan-jalan biasanya puncaknya disana dan di selipi bit rapopo aku niatku kalem-kalem ya mengikmati suasana subhanallah pemanggahnya luar biasa sayang di akas gak cerah ya kalau cerah biasanya kelihatan puncak gunung lau itu di sangai itu kelihatan luar biasa kerennya ada kangaman lagang warga ya kangaman nopo ini ya wortel ya ada wortel ada bawang merah juga ada kobis memang anggaran petani di gagaran tinggi itu sayur-sayuran ya biasanya kalau di kangami pagi juga gak cocok ini apa lho piksen orang kuat jokinya kurang jok ini kalau di depan ini kalau cerah kelihatan ya puncak gunung lau itu tertutup sama kabut ada juga penjual skroberry dan di depan ini sebelah kiri juga baru ya cafe gelau ini belum lama ya baru satu bulan kan kalau gak salah setiap saya lewat sini selalu rame ini ya gelau gelau biskro i love kawang mangu ada ika iki sebelah kangen saya ini ika iki ini ya sebelah kangen saya ini ika iki ya dan sebentar lagi kita akan akan sampai di perempakan ya perempakan kalau ke kiri ke jalur gondosuli atau jalur laman kawang mangu kita akan lurus ke arah cemoro kandang magetan jadi seperti ini suang-sangatnya sangat dingin harus hati-hati subhanallah pemanggannya sangat luar biasa sangat keren di depan ini ada ada laupak ya tapi sudah buka kayak ya sudah buka ya baru berapa hari buka ini memang beberapa hari ini sudah agak longgar ya PPKM-nya dan kasus covid sendiri di area sini mungkin magetan magin ponorogo sudah agak seramai dulu ya sudah banyak penurunan kipi ya orang kuat susah di belakang mobil aja gini kita selip aja ya ada ambun lawu sebelah kiri dan buat kalian yang baru masuk di channel saya saya ingatkan lagi dukung saya dengan cara klik subscribe di like di komen di komen agar saya bersemangat membuat konten-konten terbaru lainnya cek kamera oke nyala research question jadi ini perjalanan saya akhiri di perbatasan dari kabupaten karanganyar dan kabupaten magetan ya akan juga bisa dibilang jalur batas provinsi dari provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur karena apa karena di depan ini masih banyak warung-warung yang baru ya warung yang baru cafe yang baru yang menyediakan rooftop di atas tapi di cemoro kandang sekarang juga banyak menyediakan banyak warung-warung baru yang menyajikan pemandangan bukit mongkrang ya ada bukit mongkrang backgroundnya sebentar lagi kita sampai jadi seperti ini suasangannya ugaranya sangat dingin banyak warung yang gak buka warung-warung yang tinggal kecil seperti yang kita lihat di depan yang di depan banyak warung-warung yang menyajikan pemandangan bukit mongkrang ada yang mongkrang sebelah kangen saya dan kalau lewat sini banyak sekali yang jualan jualan skroberi nah di depan ini kelihatan warung-warung baru banyak warung baru yang menyediakan raftop di atas jadi dia menyajikan kalau di atas bisa melihat bukit mongkrang bukit mongkrang itu ada sebelah kangen saya jadi sangat keren ya itu ini sepanjang jalan ini sekarang di atas ada raftop semua ada piara lau piara lau masuk ke kangen seperti ini suasananya padahal hari sabku yang tidak terlalu rame ini kalau menurutku tidak terlalu rame karena hari sabku biasanya lebih rame lagi dari ini cemoro sewu sewu biasanya diputir balik dari luar kota cuma hari minggu kalau di luar hari minggu biasanya tidak ada penyekatan sekausannya biasanya seperti begitu kita memasuki cemoro kangen cek kamera dulu oke nyala jadi seperti ini suasananya ini walaupun kelihatan panas sebenarnya udaranya sangat dingin musim kemarau ada sakura hills ini wisata yang bernuansa jepang kalau di di apa di dalamnya konsepnya jepang ini saya ngempet ya ngempet agar dingin sangat dingin disini 0 km cemoro kangen jadi 0 km disini keren ini di depannya ada warung juga yang ada rocktop di atas sangat keren warung bau bulan jadi di depan ini kita masuk di Provinsi Jawa Timur ya kita sampaikan ke cemoro sewu dulu jadi ini kita sudah masuk di Jawa Timur masuk di Kabupaten Magetan oke seperti ini ya kita sudah masuk di cemoro sewu ya barangnya sangat dingin ini banyak-banyak orang nongkrong nongkrong padahal pangas tapi pangas pun udara ini sangat dingin petik strawberry masuk ke tangan dan disini juga ada wisata apa ya saya sudah pernah bikin kontennya disini ada tirko gumarang ya mungkin akan saya sertakan di deskripsi linknya ini kalau tirko gumarang masuk ke kanan atau turun ke bawah ini masuk ke bawah ke tirko gumarang linknya akan saya sertakan di deskripsi jadi video saya akhiri sampai disini dulu ya sebelum saya tutup jangan lupa dukung saya dengan cara klik subscribe di like di komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh